Dan kemudian KMH itu mengeluarkan namanya strategi pertahanan Nusantara. Nah, dengan Mabes TNI itu kita imbangi, karena strategi pertahanan Nusantara itu masih sangat inward looking. Tapi kita imbangi menjadi outward looking defense, akan mampu di kawasan, akan mampu di dua samudera, akan punya kapal induk, fighter. Jadi kalau ada pesawat palestina, kita nggak usah cuma teriak-teriak, kita bisa bergerak kayak gitu-gitulah. Jadi bisa sangat konsisten, terutama untuk punya Indonesia, apakah kita mengejar kepentingan food and energy security kita ke Kutub Selatan yang bisa jadi hak kita. Itu semua yang dilakukan Pak Yudho, malah dikrek kemarin 51, PSOS TNI itu menjadi dikrek yang menurut saya sangat keren, karena menghasilkan sebuah final paper bagaimana merubah pertahanan kita. Menjadi angkatan perang lagi seperti di era Bung Karno. Nah, dari semua yang disampaikan oleh Pak Yudho Magono dari termasuk legacy ini, buat saya aneh. Kenapa mesti dipercepat? With all due respect, saya sangat menghargai kalau memang Pak Agus harus jadi panglima, kita nggak punya kebelatan apapun. Tapi kenapa harus cepat-cepat Presiden melakukan ini, ini menjadi pertanyaan saya yang kedua kepada Presiden Joko Widodo. Jadi pertama, apakah Presiden ini cewek-ceweknya sampai sekian jauh gitu loh, saya nggak ngerti juga ya. Karena walaupun itu hak beliau, tapi kenapa? Saya perlu tahu, rakyat mesti tahu kenapa percepatan ini terjadi gitu. Karena kalau dari kepatutan tuh kayaknya, aduh kenapa sih orang tinggal berapa hari lagi juga penciun gitu, kenapa sih nggak diterusin aja, kecuali Pak Yudho tadi melakukan sesuatu yang salah gitu. Jadi saya sih mendengar tadi berita, saya sebenarnya dengar berita bahwa beliau tuh akan diganti tuh per awal November. Itu saya udah dengar dari tiga minggu lalu. Tapi saya pikir cuma rumors orang-orang namanya pengen jadi ya pastilah ya. Tapi ternyata ini kejadian yang lebih cepat daripada awal November. Jadi buat saya, saya pertanyakan juga kepada Pak Joko Widodo. Makanya gini lah Pak Presiden, kita supaya hirup-hirup ini berhenti, supaya people power yang saya khawatirkan nggak terjadi, mendingan Pak Presiden ngundurin diri deh, jadi enak gitu loh. Jadi kita juga nggak punya suhuzon, nah bener nggak? Saya ini rakyat ya, kan jadi saya suhuzon terus nih, dia bantuin Kak Esang sampai kemana nih, ya Pak apa, bantuin Ibran sampai kemana nih gitu kan. Udah lah, biar nggak ada kayak begitu-begitu lagi dan Bapak juga nggak usah pusing, makan siang lagi, makan siang lagi, makan siang lagi gitu kan. Udah Pak, mundurkan diri aja jadi enak, Bapak juga mulus, tenang kan. Kemudian juga Kak Esang, udah silahkan juga maju, kita nggak usah pikir yang aneh-aneh. Eh, sorry, Ibran. Mungkin saya pengennya Kak Esang aja kalau yang jadi bergulir. Terus yang apa? Nah, sosok Pak Agus kan punya kedekatan nih dengan Pak Joko Wittar sendiri, nah, people power tadi, terus juga kekuasaan, ini kan isu yang bergulir terus. Nah, apakah Mbak Poni ini melihat bahwa ada indikasi atau ancaman itu gitu ketika Pak Agus... Saya melihatnya gini ya, bagaimanapun tentara itu manusia yang disempurnakan, apalagi mencapai jenjang seorang panglima dan cowok panglima. Saya masih percaya bahwa Pak Agus itu bisa netral. Tetapi sekali lagi, selama Presiden itu menjadi panglima tertinggi, bahwa dia mampu mengintervensi, bisa. Bisa dong? Contoh gini aja. Kenapa MK bisa diintervensi? Apa yang terjadi gitu? Ya kan? Karena Pak DMK itu pamannya... Gibran gitu loh. Nah, saya nggak tahu apa kena... Saya halatnya dan saya cuma berharap, tidak terjadi apa-apa. Jangan sampai angkatan bersenjata kita, tentara kita dipakai untuk intervensi. Karena saya cuma ingatkan aja ya, sekuat apapun power, uang, kekuasaan, apapun yang Anda punya gitu. Ketika masyarakat bergerak, itu udah bisa tertahan. Nggak bisa tertahan. Dan itu yang saya nggak mau terjadi. Karena kekhawatiran saya yang selama ini saya sangat usulnya geopolitik, kawasan dunia, saya ngurusin Rusia lebih baik daripada yang ngurusin Indonesia sebenarnya. Ya kan? In the past two years. Tapi kenapa sekarang saya tiba-tiba kayaknya alert ini mesti saya ingatkan? Karena ini nggak bercanda. Saya itu... Benar nggak bercanda. Saya itu soalnya kemana-mana sekarang merasa benar loh. Kok ada kegelisahan gara-gara MK yang nggak adil ini? Lalu bagaimana sikap Gibran yang menurut saya tidak tadi? Apa value, leadership value-nya kurang ya? Komitmennya nggak bisa dipegang, mohon maaf. Komitmennya nggak bisa dipegang, sebentar bilang A, sebentar bilang B, sebentar bilang di partai ini, sebentar bilang di partai itu. Apa ya? Kita nggak boleh punya leaders yang begitu. Leaders adalah leaders ini, kita lagi ngomong negara loh. Dan sekali lagi dengan segala hormat, kita sangat hormat sekali sama Pak Prabowo ya. Tapi kok saya khawatir dengan kesehatan beliau. Nah jangan sampai nih, amit-amit nih saya, amit-amit tujuh tiduran, jangan sampai ada apa-apa. Tapi kalau ada apa-apa, kan pasti kekuasaan itu ada di tangannya wakil presiden. Jangan sampai nanti jadinya edisi presiden 2,5. Nggak 3 periode, tapi 2,5 periode dan 5 periode. Kalau sosok Pak Agus sendiri di mata bukannya gimana? Baik, baik, baik. Pak Agus sangat profesional, baik, dan orangnya ya. Sangat-sangat seru lah. Dan saya berharap Pak Agus bisa meneruskan apa yang dijejaki langsung oleh Pak Menhan tentang strategi pertahanan nusantara, poros maritim dunia. Nah ini, kata poros maritim dunia jangan lepas ya, karena itu menurut saya belum selesai. Jangan sampai kita mengobrak lagi TNI yang sekarang sudah tertata untuk menjadi author-looking military gitu kan, atau menjadi angkatan perang Republik Indonesia. Jadi saya berharap Pak Agus dengan segala hormat bisa diteruskan apa yang sudah dicapai oleh Pak Prabowo sebagai menhan dan bersama-sama Mabas TNI yang dipimpin oleh Pak Yudho Malgono selama ini. Baiknya apa, Pak Yudho itu mundur atau cuti? Kalau saya sih bilangnya cuti, ya kan? Tapi saya pikir kalau Pak Ari bilang mundur benar juga sih. Karena kalau cuti kan masih bisa intervensi kan gitu ya. Bukan juga kacau. Bisa intervensi. Tapi kalau mengundurkan diri mungkin ya sudah. Berarti dia betul-betul kayak putus gitu loh. Alur TNI. Jadi cakapannya itu ya kalau soal posisi pengelima harapannya TNI bisa netral sampai dengan masyarakat? Karena TNI kita dari rakyat untuk rakyat. Jadi yang paling utama itu adalah rakyat. Bukan penguasa, bukan uang, bukan kekuasaan, tetapi rakyat. Itu. Dan itu yang membedakan. Dan jangan salah ya, Indonesia ini negara yang lahir dari pergerakan. Dan itu bibit-bibit pergerakan itu ada. Makanya be very careful dengan gerakan masa. Itu yang saya selalu ingatkan dan kenapa saya harus ingatkan. Makanya saran saya supaya tidak semakin apa kita terombang ambing. Ya, ada dua tadi saya kasih pilihan ya. Apakah ganti cawapres? Katanya nggak mungkin. Ya sudah, berarti yang paling mungkin adalah presiden mengundurkan diri. Kalau dibilang nggak ada aturannya, ya karena memang juga nggak ada pernah presiden ngajuin anaknya jadi cawapres saat dia menjabat. Dan bukan cuma anaknya loh mantunya jadi gubernur. Ini jadi itu.